Hai, selamat datang di channel Fethi Sumaryanti. Pada tutorial kali ini, kita akan membahas tentang cara setting workspace Photoshop untuk digital painting. Ini adalah tampilan default Photoshop CC 2018, dan kita akan sedikit merubahnya untuk memudahkan kita dalam membuat digital painting. Kita akan langsung mulai saja. Yang pertama, kita akan close panel ini karena akan jarang digunakan, jadi kita close saja. Nah, kemudian kita akan menambahkan panel baru dengan cara klik window, kemudian klik navigator. Untuk menu histogram ini, kita close saja. Lalu, untuk menu navigator ini, kita akan pindahkan ke atas panel color. Untuk panel color ini, kita akan kecilkan sedikit, agar panel layarnya bisa lebih besar. Kenapa kita perlu menambahkan menu navigator? Sebagai contoh, ketika kita membuat sebuah lukisan, kemudian kita zoom in seperti ini, pada navigator, kita masih bisa melihat keseluruhan gambar. Ini akan sangat membantu sekali untuk proses digital painting, terutama untuk melihat komposisi gambar kita secara keseluruhan. Kemudian, kita akan menambahkan menu lainnya, yaitu brushes. Caranya seperti tadi. Kita ke menu window, lalu kita klik brushes. Kita pisahkan menu brushes ini dari brush setting. Untuk brushes, ini adalah tampilan yang memudahkan untuk saya. Saya hanya cek list brush tip-nya saja. Tapi, kalau kalian suka dengan tampilan yang lebih komplit, kalian bisa cek list brush name, brush stroke, sama brush tip, dan tampilannya akan menjadi seperti ini. Tapi, saya lebih suka tampilan seperti tadi, karena pilihan brush yang ditampilkan bisa lebih banyak. Kemudian, di sini ada menu history. Saya tidak akan close menu history ini, karena akan sangat berguna sekali, agar kita tidak selalu tekan tombol CTRL Z untuk undo. Tapi, kita bisa memakai menu history ini untuk kembali ke langkah sebelumnya. Jika sudah kita setting seperti ini, kita akan simpan workspace kita. Kita ke menu window, workspace, kemudian new workspace. Kita bisa ganti namanya, contoh, my workspace. Kita bisa cek list juga keyboard shortcuts-nya, menus, sama toolbar, agar semua settingannya bisa tersimpan semua. Klik save. Jika kita sudah simpan workspace seperti ini, kalau kita tidak sengaja merubah tampilan workspace kita menjadi acak-acakan sekalipun, kita tidak perlu khawatir lagi. Kita tinggal reset workspace yang sudah kita simpan tadi. Dengan cara, klik menu window, pastikan workspace yang sudah kita simpan tadi aktif. Lalu, kita klik reset. Tadaa! Tampilannya pun akan kembali seperti semula. Sebagai catatan, kalian tidak perlu terpaku pada workspace di tutorial ini. Kalian bisa sesuaikan sendiri dengan workspace yang menurut kalian mudah dan bisa mempercepat proses kalian dalam membuat digital painting. Kalian juga bisa tambahkan menu lainnya. Kalian juga bisa explore ini dan itu, dan kalau workspacenya berantakan, kalian tinggal reset lagi saja. Itu saja teman-teman buat tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya. Thanks for watching. Bye!